J.K.R. hadir menjawab urgensi masyarakat Jawa Barat yang butuh penanganan cepat dari pemerintah dalam kondisi darurat. J.K.R. bertujuan sebagai gerakan sosial atau civil society movement sekaligus inovasi atas keseriusan Pemda Prof. Jabar untuk memberikan solusi pertolongan pertama atau first aid bagi warga. Per 31 Juli 2019 alias 312 hari setelah J.K.R. diluncurkan program tersebut sudah menerima 57.187 aduan merespon 34.364 aduan dan berhasil menindak 404 aduan. 7 lingkup layanan J.K.R. adalah sakit dan darurat kesehatan, putus akses pendidikan, kelaparan dan gizi buruk, rumah tidak layak kuni yang mengancam jiwa, listrik darurat desa isolir, kebencanaan, lingkup jembatan darurat. yang merupakan harapan masyarakat, yaitu berupa jembatan penghubung antar dua kecamatan, antara desa Jaya Raksa, kecamatan Cimaragas, dan desa Jangala, kecamatan Cidolo. Saya sangat bangga dan merasa gembira. Saya perwakilan dari keluarga Anies Sohana, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gubernur dan tim Jabar Kwi Prespon atas semua bantuan ini. Terima kasih atas Pak Gubernur yang telah memfasilitasi Jabar Kwi untuk bisa mendampingi Indonesia dari awal berangkat dari Pangadaran ke Bandung, bahkan kembali ya untuk saat sekarang. Terima kasih banyak. Saat ini J.K.R. memiliki hampir 300 relawan yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Bantuan yang diberikan kepada warga yang ditindak merupakan kerjasama J.K.R. dan Badan Amil Zakat Nasional Jabar hingga perusahaan Eger dan komunitas crowdfunding. Atas inovasi ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meraih apresiasi penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif 2019 dari Koran Sindu di Kota Padang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.